Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli modul decoy trigger charger tipe QC fast charger tipe QC maupun tipe PD kebetulan saya punya dua-duanya ini tipe QC dan ini merupakan bawaan dari Samsung kemudian ini PD kalau ini saya beli khusus bukan bawaan nanti kita coba kedua ini jadi maksudnya modul ini bertujuan agar handphone tipe QC ini mengeluarkan tegangan 9 atau 12 volt ini aslinya 5 volt Oke sebelum saya coba sebelumnya saya terima kasih yang telah meminta saya mencoba ini jujur saya juga baru tahu jadi kalau kalian perhatikan satu cuma satu IC ini ini software loh ini merupakan IC microcontroller saya yakin walaupun datanya dihapus karena ini merupakan software untuk agar dapat komunikasi ke kepala charger sistem QC maupun PD Oke jadi saya jelaskan dahulu sistem ini saya garis besar saya disirkan saya disclaimer dahulu kalau saya salah saya mohon maaf memang ini banyak pendapat saya jadi modul ini tujuannya nih kepala charger charger kepala charger kemudian modul dan output jadi kepala charger yang awalnya 5 volt bila menggunakan modul ini bisa 9 volt 12 volt 20 volt ini saya juga rada bingung sebetulnya bentar saya cek dahulu jadi outputnya ini bisa 9 volt 12 volt 15 volt 20 volt yang saya bingung di buku petunjuknya saya beli buku pembeliannya di toko pembeliannya kalau kita menginginkan 9 volt maka disini harus dia jumper yang 9 volt sedangkan ini bawaannya sudah 12 volt ini yang saya bingung sebetulnya sepengetahuan saya besara 9 12 15 20 ini tergantung komunikasi antara modul ini dengan kepala charger nanti kita buktikan saja jadi bawaannya ini sudah di jumper ke 12 volt jadi nanti kita coba saja 12 volt sama-sama kita coba tapi yang harus kalian pahami kira-kira komunikasinya seperti ini jadi pada saat handphone ini kita charger menggunakan kepala charger fast charger sistem QC karena ini sistem QC maka kepala charger charger ini awalnya memberi tegangan 5 volt artinya tegangan standar charger setelah dia beri tegangan 5 volt maka kepala charger ini akan bertanya ke handphone saya bahasa Indonesia saja dia bertanya kepala charger ini ke handphone Hai handphone Apakah kamu sanggup bila saya beri tegangan 12 volt 9 volt 15 12 volt 20 volt maka sih handphone ini akan bertanya akan menjawab Oke saya sanggup tolong berikan saya tegangan 12 volt maka otomatis kepala charger memberi tegangan 12 volt jadi modul ini hanya berfungsi sebagai pengganti komunikasi handphone paham ya Bro cara kerjanya kira-kira seperti itu jadi saya juga tidak mungkin tidak benar-benar sekali jadi saya memohon masukannya bila saya salah Oke saya beri kabel saja dahulu outputnya Oke sudah saya nyalakan DC ini tipe C saya masukkan saja dahulu saya coba QC dahulu sudah benar Oke bismillahirrahmanirrahim kalian perhatikan jadi awalnya walaupun cepat awalnya semua charger 5 volt saya pasang tidak ada tanda-tandanya ini 5 volt oke kalau tidak bisa kita ulang lagi atau bisa kabelnya Oh bisa ini jadi kalau bisa ada tandanya ini rupanya led terlihat bro kecil sekali lednya warna biru tegangan 9 volt ini QC saya coba yang lain saja langsung Oh ya ini kalian perhatikan ini jadi sebentar lagi proses dia komunikasi bertanya rupanya ini kabelnya begitu tidak begitu bagus saya ulang ya keluar sembilan jadi ini yang tadi saya bilang saya bingung kenapa disini ada 9-12-15-20 sedangkan ini yang dipasang 12 volt jadi perlu saya pelajari nih tapi saya akan tunjukkan dasarnya saja jadi ini sudah membuktikan kebingungan saya bahwa jumper ini sebetulnya tidak pengaruh ini 9 volt keluarnya padahal jumper disini 12 volt tapi ini karena dari 5 ke 9 artinya ini sudah sistem QC paham ya bro saya coba dahulu yang lain sebetulnya ini ada modul yang dipasang juga modul seperti ini tapi tidak saya coba nanti saja saya pelajari dahulu saya coba yang sistem PD sistem PD ini biasanya untuk iPhone tapi saya tidak punya jadi saya tidak bisa mencoba Oke saya pasang saja lihat tegangannya 5 sudah berubah ya ini 12 volt jadi ini sistem PD sistem QC jujur saya juga belum tahu Bro saya pelajari dahulu tapi kira-kira seperti ini jadi untuk sistem PD ini bisa keluar 12 volt sesuai jumper tapi sistem QC Samsung keluar 9 volt tapi menurut saya saya juga bingung ini ada shortnya paham ya Bro saya pelajari dahulu terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.